Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito menjelaskan perihal tidak dimasukannya, angka kematian, dalam asesmen level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Pemerintah, kata Wiku, mengeluarkan angka kematian sebagai indikator untuk perbaikan sistem pencatatan, sehingga penentuan level PPKM nantinya lebih akurat dan valid. Kemudian, pemerintah mengeluarkan indikator kematian dalam asesmen level PPKM untuk sementara waktu saja. Setelah data berhasil diperbaiki, maka angka kematian tersebut akan kembali dimasukkan sebagai salah satu indikator. Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi. Jody mengatakan bahwa angka kematian bukan dihilangkan, melainkan hanya tidak digunakan sementara waktu dalam menentukan level PPKM. Pemerintah menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. Hal itu menyebabkan analisis kondisi suatu daerah menjadi bias. Data yang bias tersebut, menurut Jody, menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah. Namun demikian, Jody menambahkan bahwa data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak terupdate lebih dari 21 hari, sehingga kasus sembuh dan angka kematian pun akhirnya tidak terupdate. Untuk mengatasi hal ini, Jody menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan, untuk memastikan data yang akurat. Dan sembari menunggu proses tersebut, Jody menunturkan bahwa untuk sementara, pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen PPKM, yakni seperti bed occupancy rate, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit, kemudian kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan, tracing, pengetesan testing dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Sebelumnya, keputusan pemerintah mengeluarkan angka kematian sebagai salah satu indikator penentuan level PPKM, mendapat kritikan dari epidemiolog dan anggota DPR. Menurut mereka, pemerintah seharusnya memperbaiki data kematian, bukan malah tidak menggunakannya.